bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman teman di channel tutorial milenial halo teman teman sekarang saya mau kasih tau ke teman teman gimana caranya kita menggunakan koin lazada ini sudah masuk ke lazada jadi teman teman bisa klik disini ada koin klik koin nah disini banyak cara cara untuk mendapatkan koin mulai dari main game balon lalu nonton live 20 detik lalu bam bam bla 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 itu cara dapetin koin secara gratis cuman ada juga koin yang didapatkan dari hasil belanja saya lupa ya berapa kalau gak salah 1% dari nominal belanja saya gak ingat betul cuman yang jelas ada dapat koin sebagai contoh saya punya koin disini sebanyak 61 koin cuman sayang punya saya itu kadaluarsa jadi ketika saya mencoba untuk menukarnya ternyata tidak bisa nah gimana cara nukarnya tinggal masuk aja klik koin koin saya ini lalu disini akan ditawarkan mau main apa supaya dapetin koin gratis tinggal scroll aja ke bawah nah tukar koin bisa jadi seperti permainan anak-anak yang di mall itu loh jadi kita bisa tukarkan koinnya ke barang mana ya nah bisa ke macam-macam sebenarnya bisa ke barang nah ini bisa ke voucher juga ini barang ada suntikan mainan lalu apa lagi nih oh macam-macam ada hadiah ini hadiah sponsor lalu voucher penjual jadi ada bisa ditukarkan dengan voucher lalu macam-macam sebentar ini loadingnya agak lama agak lambat maaf 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 nah misalkan mau nukar sama yang ini nih tinggal klik aja sebetulnya tapi karena koin saya tidak ada koin saya cuma 61 dan itu sudah ada luarsa jadi tidak bisa saya gunakan nanti tinggal klik tukarkan lalu itu nanti seharusnya tinggal masukkan alamat nanti tinggal bayar ongkos kirimnya lalu di barang dikirim atau menurut saya lebih enak digunakan sebagai voucher ini 120 koin untuk dapat voucher 10.000 untuk belanja jadi bisa disimpan untuk suatu saat kalau belanja lagi teman-teman bisa menggunakan voucher tersebut atau kalau misalkan ada ada barang yang teman-teman suka disini juga boleh ditukarkan dengan koin oke sekian itu aja tutorial singkat ini selamat mencari koin lazada oh iya bedanya dengan koin shopee koin shopee itu koin lazada koin shopee nya itu langsung mengurangkan ke diskon maaf maksudnya misalkan anda punya koin 1000 koin shopee jadi mau check out barang 100 ribu udah itu bisa otomatis barang itu jadi 99 ribu karena dikurangi koin shopee menurut saya lebih enak yang shopee sih dibanding lazada karena lazada ribet harus tuker dulu nanti harus claim lagi aduh ribet banget deh oke sekian jika teman-teman suka tolong subscribe channel ini jika ada pertanyaan jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih